Informasi selanjutnya, saudara berkat didikan orang tua, seorang siswi kelas 4 SD di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berhasil meraih prestasi hingga tingkat internasional di bidang matematika. Beginilah aktivitas Sonia Molina, siswi kelas 4 Sekolah Dasar Lenter Harapan, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, usai mengikuti pelajaran di sekolah. Selain belajar, ia membantu ibunya menjaga warung yang berlokasi di Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja. Berkat didikan orang tua di rumah, Sonia terus belajar serta mengikuti les hingga berhasil meraih prestasi yang membanggakan. Selain menjuarai perlombaan di tingkat regional dan nasional, Sonia berhasil meraih juara 2 dalam Olimpiade Matematika tingkat internasional yang diikuti 10.000 peserta dari seluruh dunia pada 2022 lalu. Ibu Sonia mengakui selama ini mendidiknya dengan pendampingan, agar Sonia bisa meraih cita-cita yang diinginkan. Sebagai orang tua, mereka terkolong tak berpendidikan. Dengan belajar, dengan sekolah yang baik, masa depan bisa berubah. Saya selalu kasih motivasi seperti itu. Karena kami orang tua kan tidak sekolah. Saya harapkan dari dia, supaya masa depannya baik, dan jadi anak-anak mandiri, terutama bisa menolong diri sendiri, dan jadi berkat buat keluarga nantinya. Orang tua Sonia berharap dengan berbagai prestasi yang telah diraih, kelak menjadi bekal untuk menata masa depan, serta membanggakan pihak keluarga. Kalik Staus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton!